Pemisah saat preskrim Polres Sumedang berhasil menangkap pelaku pembunuhan dan penganiaan pria parubaya yang dibuang di wilayah kejamatan Tanjung Medar, Sumedang. Polisi mengungkap motif pelaku mengania korban karena kisah asmara yang rumit. Tim buru serga preskrim Polres Sumedang berhasil menangkap keempat pelaku yang berinisial DW, JIS, SM, ABS, warga Sumedang. Satu tersangka seorang perempuan DW merupakan selingkuhan korban yang melakukan penganiaan hingga menyebabkan Jufri, 44 tahun, meninggal dunia dengan luka di bagian wajah dan di sekujur tubuh korban. Tubuh korban dibuang di wilayah Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Barang bukti yang diamankan berupa satu unit mobil Toyota Ras Hitam, handphone para pelaku, dompet, ATM, serta sepatu. Kapolres Sumedang mengungkapkan para pelaku dan korban saling mengenal karena korban merupakan selingkuhan tersangka DW. Peran para tersangka berbeda-beda. Tersangka DM memancing korban agar datang ke rumahnya, sementara tiga tersangka lainnya menunggu dan menganiaya berdasarkan pengakuan seorang pelaku DW yang tidak lain merupakan selingkuhan korban. Korban sebelumnya dianiaya mengancam kepada tersangka DW akan menyebarkan video mesumnya. Oleh karena itu tersangka DM beserta tersangka lainnya berencana menganiaya korban. Total lima pelaku ini bisa kita amankan empat orang, satunya masih di PO. Peran para tersangka ini? Peran para tersangka ini ada yang bagian memancing artinya berkomunikasi, mengajak ketemuan, kemudian yang keempat lainnya adalah melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Pasal yang kita kenakan adalah pasal 365, kemudian kita jumtuhkan ke pasal 338, kemudian kita jumtuhkan lagi ke pasal 170 KWP. Jadi berpikiran apa, mau ketemu gitu. Kalau mas niri suaminya, minggu atau tidak? Bukan. Itu caranya gini sih bisa, orang bisa terbunuh. Bukan untuk membunuh, Pak Cuman mengasih belajaran. Dengan cara apa, dipukul. Dengan cara tangan, langsung. Sampai saat ini empat tersangka pelaku pengeroyokan sudah diamankan di Polres Sumedang, sedangkan satu tersangka lainnya masih dalam pengejaran anggota kepolisian. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 365, Junto 338, Junto 170 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.